selamat menikmati amin 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 oh iya amin insyaallah semoga Allah permudah segala urusan kita ya iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah para pendengar setiap RSB radio suara batubara FM dimana saja berada wabil khusus sem ananda penyiar kita pada hari ini dan seluruh jajaran penyiar semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan untuk kita dimudahkan segala urusan hari ini hari Jum'at doa Allah mudahkan kabul mana yang belum punya anak Allah titipkan yang belum punya rumah Allah lapangkan rezeki bisa punya rumah yang lagi dililit utang semoga rezekinya Allah lapangkan bisa bayar utang dan semoga anak keturun kita menjadi orang-orang yang soleh-soleha yang sakit Allah sembuhkan segala aktivitas Allah permudah insyaAllah amin ya rabbal alamin sebagaimana judul hari ini tentang menjaga hubungan baik kakak beradi ya ini sudah sering sekali sebenarnya masalah yang kita dengar tentang hubungan kakak beradi ya jadi pada kesempatan ini kita memahami dalam perspektif Islam bagaimana itu di dalam Al-Quran Al-Karim surah Nisa ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhanna suttaku rabbakum alladhi khalaqakum min napsim wahidatin wa khalaqa min ha zawjaha wabatha minhuma rijalang kathirau wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum rakibah sadaqallahul azim Ya yuhannas hai para manusia itaku rabbakum takutlah kelian kepada Tuhan kelian yakni Allah alladhi khalaqakum min napsim wahidah yang Allah telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu Nabi Adam wa khalaqa min ha zawjaha dan Allah ciptakan dari jiwa yang satu tadi yakni Nabi Adam pasangannya yakni sitihawa wabastah wabastah minhuma rijalang kathirau wanisa'a lalu Allah memperkembang biakan dari sepasang manusia tadi laki-laki yang banyak begitu juga perempuan wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham takutlah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta kepada Allah dengannya dan jagalah hubungan silaturahim innallaha kana alaikum rakibah sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu jadi tentang masalah Allah suruh perhatikan bertakwalah kepada Allah takutlah kalian kepada Allah kepada Allah kalian meminta dan juga kita juga harus bertakwa kepada Allah kita mohon Allah jaga hati kita dalam hubungan silaturahim karena hari ini kita dipersatukan dalam ikatan kakak beradik itu Allah yang menentukan dirahim yang sama kadang-kadang kita cara pandang kita dengan kakak kita atau adik kita tidak sama maka daripada itu disitu kita perlu menekankan makna kesabaran karena dalam Al-Quran juga ditekankan hal itu dalam hadis juga disokong kakak beradik dalam Islam hubungannya dipandang sebagai ikatan yang suci yang harus dijaga Nabi Muhammad s.w. bersabda di dalam hadis dalam Suhaib Bukhari layat khulul jannata kawati' tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim karena orang yang berada di surga itu orang yang suka menghubungkan tali silaturahim hadis ini menegaskan betapa pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan termasuk hubungan kakak beradik selain ayat yang tadi juga menekankan hubungan kekeluargaan yang dalam kajian kita hari ini juga tentang kakak beradik kadangkala masih ada orang tua itu ada kedekatan tapi ketika sudah orang tua sudah tidak ada macam orang lain orang lain jadi kalau di waktu hari raya mungkin kumpul tempat orang tua tapi ketika orang tua itu sudah tidak ada ya sudah tidak mulai mengunjungi lagi seperti orang yang yaudah kamu-kamu aku-aku ini juga kita perlu harus tegaskan kita harus juga menjaga hubungan baik caranya kayak mana pertama saling menghormati kakak menghormati adik sebagai amanah dari Allah karena kakak atau abang itu atau saudara yang lebih tua itu dia punya adik itu amanah orang tua sudah tidak ada dialah yang sebagai mengganti derjat orang tua itu adik juga menghormati kakak sebagai panutan dan teladan ini kakakku ini abangku ini saudaraku yang lebih tua jadi harus dihormati ini panutan ini teladan kadangkala kan masing-masing kan ada ego ini si yang paling tua merasa kau kan harus menghormati aku yang kecil lah kau ini tak cocok jadi panutan gitu masa kakak yang itu nah ini ego maka paling penting ditekankan kepada diri kita bahwasannya manusia itu kan kurang dari kesempurnaan ada yang bisa melaksanakan ada yang belum bisa melaksanakan seperti itu jadi selaku saudara kita pandang dengan keterbatasannya mungkin dia seperti ini seperti ini mungkin ada masalah dan lain sebagainya para pendengar RSB dimana saja berada jadi kalau itu saling menghormati yang kedua saling menyayangi menunjukkan kasih sayang melalui perkataan dan perbuatan lama tak jumpa bisa ditelepon dan sekarang kan teknologi kan sudah memudahkan perbuatan ada rezeki saling ibaratnya bawa tangan ada keponaan bisa saling berbagi setelah itu mendoakan kebaikan satu sama lain semoga kalau kakaknya lagi sakit semoga cepat sembuh adiknya begitu juga ada musibah semoga cepat berlalu dan Allah berikan ketabahan selanjutnya yang nomor tiga saling membantu karena kita ini hidup manusia itu kan lemah ada masanya dia kuat ada masanya dia lemah ada sehat ada sakit ada lapang ada sempit tolong menolong dalam kebaikan kita ini bisa bertahan sampai saat sekarang ini karena tahun saling tolong menolong jual beli itu yang ada di pasar itu kan bentuk tolong menolong dihadirkan bahan kita beli lalu dengan uang tadi dia beli lagi bahan yang baru kan itu tolong menolong lalu dengan ibaratnya kalau macam dari kede kita beli beras kita masak itu kan anak pulang dari sekolah makan nah ini kan juga dalam bentuk tolong menolong saudara juga begitu mendukung satu sama lain dalam mencapai cita-cita ketika orang tua sudah tidak ada tanggung jawab ini kan kepada yang tua ketika yang adian ini sudah sukses sudah kokoh ingat bagaimana perjuangan saudara-saudara itu yang lebih tua bagaimana menggantikan keadaan orang tua kita yang seperti kacang lupa kulitnya nomor empat berkomunikasi dengan baik berbicara dengan lemah-lembut mendengarkan dengan penuh perhatian kadangkala ada model manusia ini kejiwaannya dia ngomong ya cukup didengar saja habis itu dia merasa kayak sudah pelong puas ngomong itu juga lemah-lembut karena ketika kita datang dokter dokter yang lemah-lembut seperti orang penyayang sakit kita itu tadi seratus gara-gara kita mendengar dia lima puluh sudah hilang penyakitnya karena apa didengarkan orang yang penuh lemah-lembut begitu juga lah kakak beradik itu nomor lima memaafkan kesalahan karena tidak ada yang sempurna kalau manusia itu kalau cerita tak ada gading yang tak retak tak ada manusia yang tak punya kesalahan belajar memaafkan bersedia memaafkan ketika terjadi kesalahpahaman karena walaupun kita merasa benar gitu ya lalu kita ngotot akhirnya berbekas dalam hati seperti ada jarak jadinya perlu kita belajar memaafkan tidak menyimpan dendam atau kebencian karena kebencian dan dendam itu kan penyakit kenapa yang disimpan apa manfaat menjaga hubungan baik kakak beradik ini pertama mendapatkan kredit Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah suka dengan hubungan silaturahim tadi selanjutnya menciptakan keharmonisan dalam keluarga saling menguatkan juga yang ketiga dalam menghadapi kesulitan kalau tak ada duit kita kita bisa minjam kalau tidak ada duit orang itu kita bisa beri pinjam jangan meminjam saja bisa masih pinjam enggak selanjutnya mempererat tali silaturahim itu manfaat akibat kita dekat dengan saudara tadi saudara punya kenalan ibaratnya kita TV kita rusak saudara punya kenalan kawan yang bisa membetulkan TV selanjutnya menjaga teladan bagi generasi selanjutnya anak-anak kita kan menjadi teladan kitanya yang jadi teladan kalau kita enggak bagus sama saudaranya dia pun sama saudaranya juga begitu bahasanya begini alah bapak mama kayak gitu sama saudara aku gitu juga lah kadang itu jadi contoh jadi dari cerita ini pada Jumat yang penuh berakah jagalah hubungan baik kakak beradik berupaya kita saling menghormati saling menyayangi saling membantu berkomunikasi dengan baik dan memaafkan kesalahan begitu saja semoga Allah ta'ala memberkai kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan mudah-mudahan segala hajat maksud kita Allah kabulkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan silakan boleh boleh silakan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh harus ada yang berkorban mengorbankan ego kalau dia posisi kakak atau abang maka tidak ada salahnya kita mendahului ah gak mau aku minta maaf aku kan lebih tua kalau yang kecil juga harus mengorbankan ego harus ada salah satu diantara keduanya itu jadi dengan itu baru bisa terjalin hubungan yang baik karena kalau kita tetap bertahan dengan ego kita kemaapan itu tidak akan terjadi datang kita pura-pura aja gak ada kejadian datang bawa makanan tanya kabar keponaan kayak mana gak usah langsung masalah kita itu cerita minta maaf lain sebagainya datang saja seperti bab silaturahim biasa begitu hubungan dalam apa namanya hukum islam ya tentang masalah orang yang ini kan sudah saya katakan dalam hadis tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim jadi orang yang memutuskan silaturahim seakan-akan memutuskan hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nama Allah ta'ala ada ar-rahim begitu saya dosalah seperti kalau cerita guru-guru saya itu menumpahkan darah kita terus menyakiti orang yang itu yang kita putuskan hubungan silaturahim itu ya setia itu sem ya iya betul betul alaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya pak gunawan silahkan kalau di kampung kalau di kampung kita ini kan ada paham iya tak bercampur antara minyak dan air kalau ibadah ya ibadah kalau putus silaturahim ya dosa kalau sholat ya tetap dihitung cuma kalau air bercampur dengan minyak dua-duanya gak bisa dipakai akhirnya gak bisa dipakai minyaknya juga gak bisa dipakai udah bercampur kan maksudnya tak bercampur itu kan gak menyatu tapi dua-duanya gak bisa dipakai kalau hubungan silaturahim ini kan hablu minanas sedangkan ibadah kepada Allah kan hablu minallah hubungannya sama Allah bagus tapi sama manusia tak bagus tanda seorang itu bersyukur pada Allah juga bentuknya bagus sama mahluk jadi ada itu tak akan dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tak bersyukur kepada manusia jadi upaya membersihkan hati ya Pak Uban ya berupaya belajar mengalahkan keeguan diri kalau kita ibadah kepada Allah sudah bagus Allah mengajurkan kita dengan ayat Al-Quran tadi wat taku dan takudlah kalian dan bertakuhlah kalian kepada Allah yang kata dalam surah An-Nisa Allah yang menyuruh masa dia mengatakan aku bagus hubungan sama Allah tetapi Allah memerintah dia enggak patuh seperti itu iblis lah iblis disuruh Allah sujud enggak bang sujud ya kan seperti itu iya 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 silahkan lanjut be alaikum warahmatullahi wabarakatuh maksudnya maksudnya usaha yang dilakukan itu apa didoakan didoakan masalah spesifik itu kan perlu ya didudukan itu apa masalahnya masalahnya kalau hanya sekedar-sekedar kan enggak jelas itu ya ibaratnya kalau bekelahi ini saudaranya ini pernah ngutang tapi enggak dibalikannya mana pula bisa langsung gitu saja yaudah kalau dimaafkan udah gitu utang hilang gitu atau pernah dia menyakiti lalu masih berbekas itu sebetulnya perlu duduk bersama yang lebih spesifik sebenarnya biar tahu iya betul jadi usahanya nanti kurang optimal hanya sekedar eh sepolan ya yaudah itu enggak mau dia jawab yaudah berarti dia enggak mau gitu jadi hanya sekedar menyapa sekali ibaratnya si bolan itu adik gitu kan atau kakak gitu ya lalu enggak respon gitu berarti aku udah usaha kayak gitu tapi kalau kita sebagai menyatukan sebenarnya ada hal gitu kalau kalau udah upaya kita satukan enggak mau yaudahlah namanya enggak mau gimana lagi kita kan hanya sekedar menganjurkan saja kalau kita macam saya lah ada orang yang bertengkar antara saudara dengan saudara yang lain saya kan cuman menganjurkan saja begitu iyalah udahlah namanya udah usaha iyalah apa itu masalah ibadah ibadah sunat itu ya memang harus minta izin suami kalau dia enggak ngasih ya sudah kalau ibadah wajib ya wajib enggak ada cerita mau izin suami tidak cuman kan cuman kan memang ketetapan pemerintah itu kalau mau berangkat aja itu kan harus ada mahrum gitu ya kan sebetulnya perlu dibincangkan baik-baik cerita sama pasangan kalau duit-duit pribadi ya kalau memang masalah ini bukan jelek ya ceritanya ya kalau memang berumah tangga itu enggak satu visi lagi ya silahkan cerai gitu cuma kalau masih bisa dirapatkan masih bisa dibincangkan lebih baik dilanjutkan ini kan sebetulnya ada miskomunikasi istri kok bisa umrah suami kok enggak gitu ada apa ini duit dari mana gitu oh duit pribadi kalau masalah takut habis duit duit itu akan habis dengan caranya tidak kita berangkat umrah bisa kecurian bisa sakit bisa kehilangan ya jadi orang yang terlalu menggenggam akhirnya akan hilang dengan cara yang tidak disangkanya jadi tentang masalah keredoan ini bincang baik-baik tanya sama dia bagaimana caranya bang agar abang bisa meriduh aku berangkat umrah gitu memang umrah yang pertama itu kan hukumnya wajib cuman ketetapan yang lebih ditekankan itu kalau dalam rukun islam kan haji haji jadi umrah yang tidak ada hubungannya dengan apa musim haji gitu yang pertama itu tetap wajib tetap wajib yang pertama sekali kan yang kalau di musim haji itu kalau udah yang bilangan kedua ya sunat gitu kebalah dibincangkan lagi iya iya ini semua komunikasi iya kadangkala kita ini punya pemikiran rencana tapi untuk menyampaikannya salah mungkin kita tidak menengok pada tempat yang baik waktu yang baik orangnya lagi capek ceritanya yang lain-lain gitu kan kalau diri pribadi kenapa dia harus onggan pula dengan ah seperti itu iya betul sudah habis ya jadi para pendengar setia kita harus memahami hidup ini kan kita mau cari ridha Allah maka salah satu ridha Allah itu datang dengan menjaga hubungan harmonis antara kakak dan beradih mudah-mudahan kita termasuk yang punya kakak punya adik berupaya untuk menjaga hubungan silaturahim antara saudara bersaudara semoga saya saya dan seluruh pendengar dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan hubungan baik itu demikian subhanakallahumma rabbana wabihamdi syadu'ala ila'ilanta stawfiru kawatu bu'ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati